Wali kota Surabaya, Trisma hari ini terus berupaya menata sekaligus mempercantik kotanya. Rencana terbaru, wali kota akan menata tepi sungai di pasar Keputeraan sisi selatan dengan menambah fasilitas jogging track yang nantinya dikoneksikan hingga jembatan ujung galuh. Hal itu disampaikan Risma saat melakukan peninjauan di sekitar Keputeraan Surabaya. Risma berharap konsep jogging track tersambung sampai jembatan ujung galuh. Risma menuturkan alas untuk jogging track berasal dari sandal cepit bekas yang dipotong-potong lantas disatukan menyerupai matras, agar saat berlari tidak terasa sakit di kaki. Disampaikan Risma, jogging track dengan panjang kurang lebih 3 km itu terbuat dari bahan sandal-sandal bekas yang diambil dari TPA dengan jumlah cukup banyak. Alasannya pengolahan bahan dari sandal cepit cukup murah, sedangkan matras asli biayanya cukup mahal. Jadi empuk, kalau diinjak itu empuk gitu. Tidak sakit karena empuk. Untuk yang jalan tadi? Iya, jalan itu. Iya, jalan inspeksi itu. Jadi kalau mau jogging nanti tidak sakit. Kalau matras kan mahal. Terus tidak boleh kena rokok, tidak boleh itu kan. Kalau matras, kalau ini kan tidak. Jadi aku ngambil sendal cepit di TPA itu banyak sekali. Daripada ngolahnya juga berat, kan mending dimanfaatkan lagi. Risma juga mengatakan rencana untuk menata tepi pinggir sungai dengan adanya jogging track sudah direncanakan sejak tahun lalu. Namun belum dapat diterapkan secara langsung karena masih mengurusi keperluan yang lain. Selain jogging track, Risma juga mempercantik kawasan tersebut dengan menambah beberapa unsur seperti bunga flamboyan dan semak-semak. Pemkot juga menyiapkan pas-pas penjagaan Satpol PP di beberapa titik agar orang-orang merasa aman saat melakukan jogging.